Serka Halil tinggalkan 4 orang anak, sudah rencanakan akikah anak bungsu yang berumur 8 bulan. Serka Halil Putra, anggota Kodim 0425 Seluma, yang jadi korban pembacokan meninggalkan 4 orang anak. Untuk anak yang paling kecil, bayi laki-laki berumur 8 bulan, Serka Halil telah merencanakan untuk menunaikan akikahnya dalam beberapa bulan ke depan. Anaknya 4 orang, yang pertama hingga ketiga cewek, dan yang bungsu laki-laki, sudah merencanakan mengakikahkan anak yang paling kecil ini. Ujar ayah angkat Serka Halil, Buyung, berumur 60 tahun kepada Tribun Bengkulu.com pada Kamis 9 Juni 2022. Anak-anak Serka Halil lanjut Buyung sebenarnya masih kecil. Anak wanita pertama baru akan masuk perkuliahan, sementara anak kedua akan masuk SMP, dan anak ketiga baru akan masuk SD. Ditambahkan Buyung, meski bukan kelahiran Seluma, namun Serka Halil dan keluarganya tidak menjadi orang asing bagi keluarga angkat dan masyarakat sekitar. Serka Halil sendiri lanjut dia sangat suka menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Pihak keluarga angkat di Kelurahan Napal Seluma, kata Buyung, malam ini akan menggelar yasinan dan tahlilan bersama. Ayah angkat Serka Halil Putra, Buyung, berumur 60 tahun mengatakan anak angkatnya itu berkebun untuk anaknya. Menurut Buyung, sehari-hari Serka Halil menjalankan tugasnya sebagai anggota TNI. Namun, di samping tugas negara, Serka Halil juga membuka kebun sebagai penghasilan tambahan. Dia berkebun sawit sendiri, buka sendiri, bekerja sendiri demi menunjang ekonomi untuk anak-anaknya. Kata Buyung kepada Tribun Bengkulu.com pada Kami 9 Juni 2022. Dalam perkebunan sawit, Serka Halil menurut Buyung juga sering membantu masyarakat. Bahkan, Buyung dan Serka Halil sempat merencanakan akan berangkat ke Medan pada pekan lalu untuk membantu masyarakat dalam peremajaan kelapa sawit. Namun, karena belum ada izin dari Dinas Pertanian, rencana tersebut tertunda hingga Jumat depan. Sementara, Kabit Humas Polda Bengkulu, Kombespol Sudarno menjelaskan, dari keterangan pelaku, permasalahan ini bukan terkait konflik lahan perkebunan. Namun, karena adanya miskomunikasi antara pelaku dan korban.